Presiden Ari Jokowi Dodo sebut Provinsi Lampung mendapatkan anggaran sebesar Rp80 miliar untuk perbaikan jalan rusak. Diketahui Jokowi datang ke Lampung untuk melakukan pemantauan perbaikan jalan rusak yang sempat viral beberapa waktu lalu. Kedatangannya ke Lampung ini pun didampingi oleh Gubernur Lampung, Arinal Jun Aidi. Saat melakukan pemantauan, Jokowi memaparkan bahwa perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Lampung sudah hampir rampung. Lebih lanjut, Ari satu ini menambahkan bahwa Lampung mendapatkan kucuran dana sebesar Rp800 miliar untuk memperbaiki 17 ruas jalan yang rusak. Anggaran dana yang besar tersebut, ungkap Jokowi merupakan hasil dari upaya Gubernur Lampung yang kerap aktif dalam mengajukan anggaran untuk kepentingan pembangunan dan perbaikan jalan. Selain itu, Jokowi menjelaskan bahwa proyek perbaikan jalan ini juga merupakan kerjasama antara kementerian PUPR dengan pihak pemerintah daerah. Dengan adanya perbaikan ini, Jokowi pun berharap masyarakat tidak akan mengeluh lagi soal jalan rusak. Terlebih sejauh ini, Jokowi juga mengaku sudah bisa tertidur nyenyak di dalam mobil saat berkendara di jalanan Lampung. Awet, JT kita harapkan dengan adanya pembangunan seperti ini, rakyat tidak mengeluh lagi mengenai jalan yang rusak, bebernya.